Halo guys, kembali lagi di channel Kuleko Jadi sekarang gue bakal jelasin penjelasan dari masing-masing sinergi yang ada di TFT Atau kalau disini itu disebutnya sebagai Threads ya Sinergi atau Threads itu sama aja ya Jadi untuk patch 10 ini ya, atau disebutnya sebagai set 10 ya Jadi sekarang itu sistem itu bukan pake region, gak pake noxus, demasia Tapi pake sistem musik gitu cuy Jadi ada musik 8, beat, country, disco, EDM, segala macemnya Nah itu disebut sebagai Origins Dan satu lagi itu ada kelas ya, misalnya kayak Big Shot, Bruiser, Sentinel, Executioner Nah itu disebut sebagai kelas ya Gak penting sih sebenernya kalian buat ngehafal ini kelas ini origin itu gak penting sebenernya ya Cuman buat info aja lah Terus untuk item masing-masing dari semua champion atau hero-nya ini ya Itu gak bakal gue jelasin Tapi kalian bisa langsung buka aja kuleko.log Terus scroll ke bawah cari yang ini nih, rekomendasi item tiap hero Itu nanti bakal kebuka website meta TFT ya Jadi itu cuma shortcut doang sih Nanti bakal langsung muncul kayak gini Nah kalian bisa liat disini nih, misalnya kayak Ilawi Kalian bisa liat nih, item yang paling populer tuh pake kayak gini Terus rekomendasi juga bisa pake kayak gini Terus juga di bawah itu ada stat yang bisa kalian liat nih Orang tuh pada build itu kayak begini gitu Gampangnya kayak gitu ya Dan nanti kalian tinggal hafalin aja lah ke depannya ya Oke sebelum gue bahas tentang sinergi ini Gue juga perlu ngebahas tentang Gimana cara dapetin sinergi itu biar banyak Misalnya 8 bit nih, gimana cara dapetin 6 Atau country, gimana cara ngaktifin 7 Caranya itu adalah dengan menggunakan headliner dan juga emblem Misalnya kayak country Country kan totalnya cuma 5 Sedangkan kita butuh 7 buat maksimal Supaya hekrim itu makin kuat Nah caranya, yang pertama kalian dapetin headliner country Misalnya kata Rina nih Headliner itu dapet yang country Berarti kan udah 6 nih, masih kurang 1 Satunya itu kalian harus dapetin emblem country Untuk beberapa emblem ya, itu emblemnya bisa dibikin cuy Pake item yang namanya spatula Misalnya spatula ditambah pedang nih Bisa bikin true damage Bisa bikin 8 bit kalo pake attack speed Bisa bikin pentakil, jazz, kda, emu, hardsteel, dan juga punk Terus country gimana bang? Kan gak ada disini bang Nah caranya itu kalian harus dapetin dari karusel Yang muter-muter itu loh Jadi kalo misalnya hoki itu di karusel itu bakal muncul country emblem Itu pun kalo gak diambil musuh Dan cara pakenya itu ya Dikasih tuh ke champion yang bukan hardsteel cuy Misalnya gue pakein ke ini deh ya Ke Tamquins nih Terus kalian masukin hardsteel nih Nah kayak gini nih Jadi dia bakal kehitung sebagai hardsteel Dan kalian bisa liat nih Hardsteel gue sekarang udah 8 gitu Susah banget dong bang? Ya emang susah sih Karena emang tujuan itu bukan buat ngejar mentok gitu ya Kalo di auto chest lain mungkin iya ya perlu ngejar mentok Kalo disini tuh gak perlu cuy Kalo cuma bisa 5 yaudah 5 Kalo bisa 7 yaudah 7 gitu Tapi kalo emang bisa ampe mentok Yang hoki banget kayak gitu ya Ya itu bakal bagus banget cuy Yang pertama synergy 8 bit Jadi kalo misalnya kalian ngeaktifin synergy 8 bit ya Jadi nanti di sebelah kanan itu kayak muncul mesin ding dong Terus ada angka di atas ya Ada angka per angka berapa gitu Nah angka yang di kanan itu adalah high score yang harus kita kejar cuy Jadi kalo misalnya kita nge-damage musuh ya Itu nantinya angka itu bakal naik Dan kalo misalnya berhasil ngelewatin high score Itu bakal naikin damage untuk yang champion 8 bit Kalo misalnya kalian beruang aktifin 2 Itu per high score yang kalian dapetin itu bakal naikin 3,5% AD Atau physical damage ya Dan ini cuma naikin damage untuk 8 bit doang ya Champion 8 bit doang nih ada 4 ini nih Dan kalo 6 itu bakal nge-unlock final high score cuy Karena emang ada batasan high score sih Dan butuh 6 buat ngeaktifin high score yang paling tinggi Nah karena kita butuh nge-damage musuh buat dapetin high score Maka ini tuh bagus kalo misalnya kalian pake synergy itu dari awal Dari round 1, round 2 gitu Kalo udah round 3 itu mah bakal jelek ya Karena scaling itu bakal lama cuy Dan 8 bit ini juga bukan yang kuat banget sih Dan kalo misalnya kalian champion 8 bit ini Itu biasanya carry itu corki dari awal ya Tapi ada juga yang carry Garen Yang main Titan Resolve Kalo misalnya dapet augment Titan Resolve ya Itu dikasih Titan Resolve semua Riven juga bisa carry ya biasanya Dan Kathleen gue gak tau ya Kathleen gue ngerasa gak yang gitu bagus banget sih Kemudian Breakout Nah Breakout itu synergy unik ya Jadi cuman dia sendiri doang yang punya gitu Jadi untuk akali ini tuh dia bisa jadi true damage Bisa jadi KDA gitu Karena dia emang masuk di 2 band itu ya Dan dia bakal berubah tergantung dari synergy yang paling banyak Kalo misalnya true damage yang paling banyak Dia bakal berubah jadi akali true damage Tapi kalo misalnya KDA yang banyak Dia bakal berubah jadi akali KDA Dan skill itu bakal beda ya Yang KDA beda, yang true damage beda Tapi yang paling OP yang kalian liat bareng sama kartus ya Itu yang KDA cuy Terus selanjutnya country Jadi kalo misalnya di tim kalian itu ada yang darah itu udah abis 30% ya Itu nantinya bakal manggil siapa namanya ini Dreadsteed ya Atau Hecarim lah Ya nanti Hecarim itu bakal ngedamage segala macemnya lah ya Dan kalo misalnya kalian ngaktifin 3 Itu cuman manggil Hecarim biasa Kalo 5 itu Hecarimnya bakal makin kuat Dan kalo 7 ya bakal makin kuat lagi Gue belum pernah sih ngaktifin 7 ya Biasanya tuh carry itu si Katarina Kalo gak Samira Kalo gak si Urgot ya Kemudian Disco Nah Disco ini lumayan menarik ya Jadi kalo misalnya kalian ngaktifin Disco Itu nanti bakal munculin bola gitu Yang mana bola itu nanti bakal ngeheal dan ngasih attack speed ke sekitar 1 Hex Kalo misalnya 3 attack speed itu 5% Terus dapet bonus darah juga Dan kalo 5 bola Disco itu jadi 2 Tambah attack speednya 15 Namun yang gak paham maksudnya itu gimana Jadi kalo misalnya kalian pake Disco ya Nah misalnya kayak Pak Asar Disco nih Nanti bakal muncul Disco Ball Nah ini sebenernya harusnya ikon Disco ya Cuman masih pakean jadul ini kayaknya ya Nah Disco ini itu nantinya kan bakal becaya ya kelilingnya ya Kayak keliling satu itu bakal becaya ya Nah yang becaya itu kalo misalnya kalian taruh champion disana Itu bakal naikin attack speed sama ngeheal mereka setiap 3 detik Dan biasanya sih orang naruh itu Disco Ball itu agak ke arah sini ya Terus Nami taruh disini Gragas disini Tarik disini Taruh TF disini Dan kalo misalnya Hellander nya 2 Biasanya itu ditambahin 1 disini Terus taruh BC di atas Biasanya kayak gini nih Kalo gak kayak gini nih Taruh BC sebelah sini Kalo misalnya digabung gimana bang Ini kan daerah sini kan bakal kena dua-duanya nih bang Efeknya bakal 2 kali lipat gak? Enggak ya Jadi jangan dideketin gitu cuy Kalo untuk carrynya sih biasanya itu twisted fight ya Tapi mungkin di awal-awal Kalo misalnya headliner itu mungkin bisa yang lain dulu ya Entah itu Tarik Nami Ataupun Gragas ya Tapi kalo tank yang paling bagusnya itu Ada di Blitzcrank Itu kalian kasih aja item defense ke dia ya Kemudian selanjutnya EDM Nah EDM ini juga lumayan menarik Ya keren gitu Ngeliat ya satisfying cuy Jadi kalo misalnya sinergi EDM ini udah aktif ya Itu nantinya bakal muncul satu item Yang namanya itu EDM selektor Item ini itu kalian bisa arahin ke champion EDM Misalnya ngarahin ke Lux gitu ya Emang si item itu gak masuk ke Lux Tapi tujuan itu buat ngaktifin Lux Sebagai kayak ketuanya lah Ketua diantara semua EDM Nah fungsinya apa? Kalo misalnya kalian milih Lux ya Itu nantinya champion EDM yang lain Misalnya kayak Zed, Zek, Jax Itu nantinya tiap 10 detik itu Dia bakal pake ulti Lux cuy Makanya mungkin kalian liat Kalo misalnya dia main EDM itu ulti Lux kayak banyak banget silang-silang ya Nah itu karena dia milih Lux sebagai ketuanya cuy Kalo misalnya kalian milih Zek sebagai ketua Itu nantinya mereka bakal lompat-lompat gitu banyak ngasih stun Terus kalo misalnya liat disini kan kalo 2 itu 80% effectiveness ya Itu maksudnya itu damage-nya tuh gak 100% ya Cuman 80% doang lah Kalo 3 itu 90% Kalo 4 itu 100% damage-nya Dan bahkan cooldown itu berkurang 1 detik Jadi kalo yang tadi itu dia bakal pake ulti Lux setiap 10 detik Itu nantinya bakal berkurang 1 detik Jadi di tiap 9 detik lah gitu Nah ini kalo biasanya sih gue udah pernah nyoba dulu Jadiin Jax-nya sebagai carry Cuman ternyata kurang ya Tapi pas PBE sih Yang paling bagus tuh emang Lux carry-nya sih Gila itu damage-nya gak ngotak anjir Backline-nya yang taruh di sudut-sudut abis anjir Dan tank-nya tuh si Zek ya Seru sih EDM ini satisfying ya Kemudian selanjutnya Emo Nah ini juga lumayan menarik Karena ini lumayan ramah buat pemula ya Jadi Emo ini kalo misalnya synerginya aktif Itu bakal apa ya Mempercepat penggunaan ultinya lah Karena syarat mana buat nge-cast skill itu berkurang sih Jadi lebih cepat nge-skill lah Dan setiap champion temen kita tuh mati Itu kita bakal dapet mana juga Jadi bakal lebih cepat lagi gitu nge-skillnya Kalo misalnya 2 itu penggunaan mananya berkurang 20% Dan bahkan dapet tambahan 10 mana Kalo 4 itu berkurang 25% Dan tambahan mana itu 20 Dan kalo 6 itu dapet tambahan 20 AP Jadi tambahan damage lah ya Misalnya nih Ani ini kan buat nge-skill dia butuh 50 mana ya Kalo misalnya aktif 2 berarti cuma butuh 40 mana cuy Jadi bakal lebih cepat gitu nge-skillnya Dan kalo misalnya untuk carry-nya itu biasanya Ani ya Main Ani reroll gitu Kejar Ani bintang 3 Atau gak Fax itu juga bagus carry-nya Semuanya bisa carry sih Amumu ini sebenernya tanknya Tapi damage-nya itu juga gak ngotak cuy Sama kayak si Poppy ini nih Kalian mungkin pernah liat Poppy yang mukul-mukul loncat-loncat ya Padahal dia tank tapi damage-nya sakit banget cuy Jadi Imu semuanya bisa nge-carry lah ya Kemudian selanjutnya Jazz Nah ini sinergi yang bener-bener hot pick banget ya Yang high contest gitu Yang kemarin udah gue jelasin juga di video ya Jadi sinergi Jazz ini kalo misalnya kayak main Mobile Legends Ini mirip-mirip kayak sinerginya Prince lah Gue juga baru tau dari viewer sih Jadi semakin banyak sinergi yang aktif itu bakal naikin damage kita Dan naikin bonus darah untuk semua champion cuy Misalnya disini nih ada Disco, ada Dazzle, ada Jazz Berarti kan 3 ya Berarti damage itu naik 3% dan bonus darah itu naik 6% gitu cuy Dan itu naiknya buat semua champion loh Gak cuma buat Jazz doang ya Tapi kalo misalnya sinergi yang unik itu gak dihitung Sinergi unik itu misalnya kayak Gen ya Gen ini kan dia punya sinergi sendiri nih yang maestro nih Warnanya juga beda sendiri warna oranye ya Nah itu gak dihitung cuy Dan untuk carry-nya sih disini bisa semua ya Kalian mungkin pernah liat bar carry Ada Jazz Miss Fortune Mungkin Miss Fortune itu gak dapet Akhirnya mereka bikin bar carry itu bisa Miss Fortune carry bisa Dan Lucian carry ya pasti bisa lah orang dia bintang 5 Kemudian selanjutnya hardsteel Nah hardsteel ini tuh lumayan sinergi yang gak cocok buat pemula Ini beneran sinergi yang kalian tuh harus paham mainnya ya Jadi kalo misalnya tadi 8 bit itu kita harus ngejar high score buat naikin damage Sedangkan hardsteel ini Kalo misalnya kita ngekill musuh ya itu nanti bakal ngebikin tabungan disebelah kiri cuy Ada kayak box gitu ya Terus nanti tabungan itu bakal naik bakal naik Dan kalo misalnya kecapai beberapa milestone Itu nantinya di tiap 4 kali roundnya itu nantinya bakal ngasih reward cuy Dan semakin tinggi high score yang kalian dapetin Pas gajian 4 roundnya itu bakal makin bagus rewardnya cuy Ada yang ngasih item, ngasih champion, item radian gitu Bagus-bagus lah Terus juga kalo misalnya kita kalah ya Pas lagi battle nih kalah Itu tambahan bonus itu bakal lebih gede cuy Buat dapetin high scorenya Makanya mungkin kalian ngeliat orang-orang yang main hardsteel itu mereka main lost streak Itu buat ngejar ini cuy Buat ngejar pointnya ya Kalo misalnya yang aktif baru 3 Itu penjumlah point itu dikit ya Gak terlalu cepet nambahnya gitu Kalo misalnya 5 Nah itu lebih cepet itu Karena nambah itu 2,5 kali lipat Dan kalo misalnya 7 Itu 6 kali lipat lebih cepet cuy Jadi buat ngejar high score itu lebih cepet Dan reward itu bakal lebih tinggi gitu Karena dia tinggi gitu high scorenya Dan kalo misalnya 10 Ini dikali 10 Ini udah gak logis Udah pasti auto win ya Karena yang tadi reward atau gajiannya itu setiap 4 round Sekarang tiap round mereka gajian cuy Dan bahkan gajian itu gak kereset Kalo misalnya yang 7,5,3 Itu abis gajian Dia bakal kereset Terus ngumpulin lagi Kereset, ngumpulin lagi gitu Nah kalo misalnya 10 Dia gak bakal kereset cuy Bakal ketahan 80% Jadi udah pasti auto win kalau 10 lagi Cuman ya emang susah sih Disini ada 1,2,3,4,5,6 Terus disambah eyeliner 1 jadi 7 Dan 3 lagi harus kalian bikin ya Harus dapet 3 spatula Gimana caranya ya Dan kalo untuk corner sini ada kesantai ya Biasanya pake kesantai ini Buat dapetin heartsteel yang headlinernya ya Dia jadi bintang 3 gitu Aphelios juga bagus ini buat carry-nya Bukan carry sih Lebih ke DPS ya Set juga bagus ya Kuat banget Amci dikasih full item gitu Uni juga oke Dan kalo misalnya Ezreal juga oke Dan kalo misalnya Kain ya Namanya juga kos 5 gitu ya Kemudian selanjutnya Hyperpop Nah ini musiknya keren banget sih Musik itu kayak ngasih warna gitu Jadi kalo misalnya Hyperpop ini Make skillnya itu Mereka bakal dapet mana Dan bakal naikin attack speed Selama 4 detik Untuk 2 temen paling deket cuy Nah ini tambahan attack speed itu segini ya 10% Yang kalo 2 20% Dan kalo 3 35% Dan Hyperpop ini bisa kalian masukin kemana aja gitu ya Jadi kalo misalnya ada 1 slot kosong gitu Di board kalian yang gak tau mau masukin apa Kalian masukin aja Hyperpop ini cuy Lumayan gitu Buat naikin attack speed ya Dan ini dia cuman butuh 1 dong loh Masukin dulu Udah aktif langsung Hyperpop ya Kemudian selanjutnya Eelbeats Nah ini juga unik ya Cuman dia doang yang punya Nah ini sebenernya gak terlalu penting sih Jadi kalo misalnya kalian pake ilawi Nanti bakal muncul tentacle gitu Yang bisa kalian taro di suka-suka kalian Dan biasanya tentacle itu bisa dipakein buat nge-trick ya Entah itu buat ngecoh ultinya Lux Buat ngecoh ultinya Akali Yang kayak gitu-gitulah Kemudian selanjutnya KDA Nah ini synergy yang lumayan cocok juga buat pemula ya Jadi kalo misalnya KDA ini aktif Nanti di boardnya itu ya Nanti bakal muncul hex yang berwarna Yang fungsinya kalo misalnya kalian taro champion diatasnya Itu bakal ngasih bonus max darah Tambahan magic damage Dan juga tambahan physical damage Jadi semua champion apapun yang kalian pake ya Entah itu KDA Ataupun yang non-KDA Itu taro diatas hex yang berwarna cuy Dan untuk yang KDA Itu mereka dapetnya double cuy Misalnya kalo 3 nih Bonus max HPnya 10% Dan bonus physical sama magic damage itu 10% Dan ini core nya tuh biasanya sih Ada Kaisa ini juga bagus buat DPS Serapin carry juga oke damage ya Dan yang paling high contest Yang paling rebutan Yang paling bagus ya itu si nico ini cuy Kasih item tank apa aja lah ya Ini paling bagus sih Rebutan aja buat depan nico ya Terus ada Ari juga udah pasti carrynya ya Namanya juga cost 4 Harga 4 apapun dia bisa carry lah ya Dan satu lagi Akali Akali udah OP mah Kayaknya bisa liat sendiri lah Akali OPnya kayak gimana ya Dia bisa set 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 gitu lah ya Kemudian selanjutnya Maestro Si paling perfect yang musik biolanya itu bagus banget anjir Jadi kalo misalnya kalian pake agent ini ya Nanti dia bakal nembak Dan agent itu dia gak bakal dapet tambahan attack speed ya Karena attack speed itu bakal berubah jadi attack Terus nantinya pas dia ngedamage musuh itu ya Nanti bakal muncul kayak apa ya Kayak turret gitu loh di bench kita ya Jadi bench kalian atau tempat cadangan itu harus kosong ya Dan kalo misalnya kosong 4 ya Udah keisi turret 4 Itu nanti gennya itu gak bakal ngehit lagi Dia bakal ngemaestro gitu ya Jadi maestro Dan yang ngehit itu adalah turretnya coy Dan kalo misalnya kalian ngeliat jin yang bintang 4 ya Itu karena jin itu emang sih paling perfect coy Semua itu 4 Dia suka angka 4 Skill satunya mantul 4 kali Pelurunya 4 Ultinya 4 kali Nama itu kalo misalnya kalian tulis di keyboard itu dia bentuk angka 4 Turretnya juga minimal 4 Jadi bintangnya juga 4 Terus kalo misalnya kalian di wild rift dikasih item Item apa ya Lupa gue namanya anjir Pokoknya item yang ngeexecute gitu Kalo yang champion lain damage nya 999 Kalo jin damage nya 444 coy Cuman yang kurang sih disini ya Jin harganya tuh 5 gold anjir Harusnya turunin gak sih jadi 4 gold Jadi mungkin harusnya dia chance nya tuh tetep kecil ya Tetep kayak championnya harga 5 gold Tapi pas dibeli tuh dia harganya 4 gold gitu Biar lebih menarik gitu Kemudian selanjutnya sona Nah ini juga punya unique gitu ya Jadi kalo misalnya kalian pake sona Kalian bakal bisa pilih 3 mode Ada yang mode heal dan juga nge-seal Ada yang mode naikin attack speed temen Dan ada juga mode yang nge-damage Terus juga sona ini ya Basic attack itu gak ke arah champion musuh sih Tapi ke arah champion temen Dimana kalo misalnya pake yang heal ama shield Itu basic attack itu bakal ngasih heal ke temen Dan pas nge-skill itu bakal ngasih shield Dan kalo misalnya yang naikin attack speed Itu bakal naikin attack speed temen Dan kalo misalnya yang nge-boost ability power Atau nge-deal damage Itu basic attack itu bakal nge-boost ability power temen Dan untuk ultinya baru itu nge-damage musuh Makanya sona disini tuh bukan build AP Berarti tuh kayak di wargif Atau di log PC ya Disini tuh buildnya item attack speed cuy Kemudian selanjutnya pentakill Nah ini yang lagi OP banget ya Pentakill kartus Dimana kartus kalo ulti backline Kalian abis ya Jadi pentakill ini ya Kalo misalnya nyerang musuh Itu bakal ngurangin damage mereka Damage musuh itu bakal berkurang gitu ya Dan bakal ngasih bonus damage Dan setiap 5 kill Atau pentakill gitu ya Maka semua champion pentakill itu Bakal naikin attack speednya 50% Terus kalo synergy itu 3-15% Ya kayak gini ya Dan kalo misalnya synergy itu 10 Ngurangin damage musuh itu 50% cuy Dan bonus damage itu 110% Udah gak logis aja kalo 10 ya Itu 2-3-4-5-6-7-8 Sama headliner Berarti butuh 2 emblem pentakill Dan pentakill emblemnya bisa dibikin Dan emblemnya bisa dibikin 2 biji ya Pake sepatula Dan untuk carrynya biasanya disini ada Olaf ini ada yang Olaf re-roll gitu ya Jadi cukup bagus juga Terus kalo genar ini tanknya juga bagus Gue pernah bikin genar carry gitu Cuman agak sulit sih Mungkin entah itemnya yang kurang Atau synergy yang kurang ya Kale juga ya Biasa aja Kale mah Mordecaiser ini bagus buat ngetank Dan kalo misalnya kartus udah jelas ya Damage itu gila banget cuy Viego juga damagenya oke Dan yang terakhir Yorick ini juga ngetank cuy Kemudian selanjutnya Punk Nah ini synergy buat pemula yang rebutan ya Jadi untuk champion Punk ini Mereka bakal dapet bonus darah Dan bonus attack damage Setiap kalian nge-refresh shop cuy Jadi setiap kalian nge-refresh Atau nge-reroll shop ya Itu bakal dapet tambah 1% damage Sama 1% bonus HP Terus abis setiap round ya Kalo misalnya kalian pake Punk Itu kan shopnya tuh jadi diskon ya Jadi 1 gold doang ya Nah untuk pas nge-refresh yang 1 gold Itu tambah damage itu 3% cuy Bukan 1% ya Makanya setiap abis run itu Kalo misalnya kalian main punk Itu wajib buat nge-reroll yang 1 goldnya itu cuy Terus ini juga ada tambahan darah Sama bonus damage ya Nah ini diluar dari tambahan damage Yang nge-refresh tadi ya Dan disini carry itu udah pasti jinx Kalo misalnya untuk Viva ini Dia gak yang terlalu kuat sih Untuk core di sebagai tank ya Mending Pantheon Jauh Pantheon ini bagus banget Core tanknya cuy Terus twitch juga bisa sih Dia jadi DPS Cuman kalo twitch carry Gue gak tau ya Kayak dia doang yang carry gitu ya Kayaknya kurang nih Tapi gue waktu itu pernah ngeliat di tiktok ya Twitch ini dijadiin tank di depan Dikas item tank aja Gak tau udah bagus apa enggak ya Kemudian untuk true damage Nah champion true damage ini Kalo misalnya nge-damage musuh Itu ngasih true damage Ya namanya juga true damage ya True damage itu damage yang mengabaikan defense Mengabaikan reduce damage Kayak gitu gitu ya Jadi bener-bener masuk langsung gitu Tapi tetep bisa ketahan sama shield sih harusnya Terus juga kalo misalnya champion true damage ini Dia megang item ya Bebas mau item jadi Atau item yang masih komponen Itu nantinya mereka bakal dapet blink bonus Blink bonus itu bakal beda-beda tiap champion ya Terus juga kalo misalnya aktif 2 Mereka bakal dapet tambahan damage 15% 430 yang kayak gini-ginilah Dan kalo misalnya 9 Ini blink bonus itu bakal go platinum Mungkin bakal lebih bagus lagi lah blink bonusnya ya Nah blink bonus itu apa bang? Jadi itu bakal beda-beda tiap championnya Kalo misalnya untuk cannon Kalo misalnya untuk cannon Dia bakal nge-stun gitu Kalo misalnya Yasuo Dia bakal nge-execute musuh Kalo misalnya darah musuh itu udah di bawah 15% Kalo Sena dia bakal ngurangin max mana Jadi bakal lebih cepet itu nge-skillnya Kalo Echo pas dia dapet shield Itu bakal nge-heal 100 setiap detik Kalo Akali dia bakal nge-heal 20% Dari damage yang dia kasih Dan kalo Kiana ini Kalo misalnya skillnya itu nge-kill musuh Dia bakal nge-copy item musuh Dan bakal nge-bikin Satu item komponen permanen Jadi kayak dapet item gratis lah Kalo disini sih Cannon di awal-awal itu bagus banget ya Cannon bintang 2 di awal bagus banget Kuat banget sih Terus carry Yasuo re-roll itu juga bisa Sena juga bagus Echo juga nge-tanknya juga bagus banget Dan juga rebutan ya Echo, Niko itu tank yang rebutan ya Terus Akali Akali juga oke damage-nya Walaupun gak yang se-the best Akali KDA ya Dan Kiana Kiana ya namanya cost 5 ya pasti bagus lah Oke selanjutnya kita masuk ke sinergi Yang bukan musuh-musuh tadi ya Yang pertama Big Shot Nah Big Shot ini bakal dapet tambahan Atic damage setelah mereka nge-skill coy Jadi kalo misalnya aktif 2 Itu bakal dapet tambahan 40% Setelah mereka nge-skill Terus kalo untuk Bruiser ini juga bagus ya Karena satu tim ya Itu bakal dikasih bonus darah 100 Sedangkan untuk yang Bruiser sendiri Itu dapet bonus mix HP Nah bonusnya itu 20% 40% 80% Jadi untuk di awal-awal Mereka itu cukup kuat ya Karena nambahin darah satu tim gitu loh Terus selanjutnya Terus selanjutnya Crowd Diver Ini tuh kayak Zhihud lah ya Jadi kalo misalnya CP-CP yang Crowd Diver ini mati Nanti mereka bakal melompat ke belakang Ke musuh yang paling jauh Terus nanti bakal ngasih damage Dan satu hex di sekitar musuh Itu bakal kena stun Selama 1,5 detik Nah contohnya kayak gini ya Jadi misalnya Zed lagi battle nih Terus dia mati ya Nah pas mati Dia bakal melompat ke belakang Yang paling jauh ya Nah disini Lux Dan dia bakal ngedamage Lux Dan bakal ngasih stun ke satu hex Satu hex itu yang jarak satu kotak ya Satu hex Satu Yang sebelah sini Sebelah sini Nah jadi yang daerah sini itu bakal kena stun cuy Ya ibaratnya itu satu kotak lah Cuman karena disini bentuknya gak kotak Sebutnya sebagai satu hex Terus selanjutnya Dazzler Nah Dazzler ini kalo misalnya ngeskill musuh ya Musuh yang kena skill itu bakal berkurang damage nya cuy Dan juga ngasih bonus damage selama 2 detik Kayak ada racunnya gitu loh Terus kalo sinerginya aktif Dapat bonus magic damage segini Kemudian selanjutnya Edge Lord Nah Edge Lord ini Champion-Campion ini bakal dapet tambahan attack speed Dan bakal meningkat 2 kali lipat Kalo misalnya darah musuh yang mereka serang itu udah dibuat 50% Dan kalo misalnya berhasil ya Darah musuh yang tadi itu banyak Terus berhasil dibikin sampe 50% Itu nanti mereka bakal ngedash ke belakang gitu loh Jadi mereka bakal nyerang musuh Musuh darah 50% Terus mereka ngedash ke belakang gitu Nah ini tambahan attack speed ini Kalo misalnya aktif 3, 5, 7 ya Kemudian selanjutnya Executioner Jadi untuk Champion-Campion ini Mereka tuh skillnya bakal bisa critical Dan mereka bakal dapet bonus critical damage Kalo misalnya 2 ya Dapet 15% bonus critical damage Dan dapet critical rate itu sampe 15% Terus kenapa tulisannya disini up to Atau sampe 15% Itu sebenernya tergantung dari darah musuh yang nyilang Jadi kalo misalnya darah musuh tuh udah sisa dikit Berarti critical rate itu bakal naik nyampe 15 gitu Kalo sinergi aktif 2 ya Oh iya di TFT ya Skill itu gak bisa critical cuy Kecuali Hero Executioner dan sinergi itu aktif Atau dipakein item yang ngebikin bisa critical Misalnya kayak IE Atau engga Jewel Kalo gak ada begituan Maka gak bakal bisa critical Kemudian selanjutnya Mosher Jadi Champion-Campion Mosher ini bakal dapet tambahan attack speed Dan juga lifesteal Dan efeknya tuh bakal meningkat 100% Tergantung dari missing HP mereka Jadi semakin tipis Maka tambahan attack speed sama lifesteal tuh bakal makin kenceng cuy Omnifame itu lifesteal ya Tambahan attack speed itu bisa liat disini juga ya Sama lifestealnya Kemudian selanjutnya Guardian Jadi 1 kali tiap battle ya Jadi cuman aktif 1 kali doang tiap battle nih Kalo misalnya darah itu turun 50% Maka Champion Guardian ini bakal dapet seal Dan seal ini juga bakal dikasih ke temen yang paling deket Yang seal itu bakal scaling dari max HP Nah kalo misalnya aktif 2 Jadi scaling itu 30% dari max HP Kalo 4 berarti 50% dari max HP Dan ini Champion Guardian sih lumayan bagus sih Amumu Pantheon Niko Trash Trash juga bagus sih Tapi kalo ada slot kosong Ada Trash masukin aja Jadi bagus Apalagi stunnya itu loh Gokil sih Kemudian selanjutnya Wildcard Nah ini juga sinergi unik miliknya Kain Jadi Kain ini ya Kalo misalnya kalian main nih Terus di round itu kalian menang ya Maka selanjutnya Kainnya bakal berubah jadi shadow assassin Tapi kalo misalnya kalah Kain ini di next round dia bakal berubah jadi rush Bedanya apa bang? Kalo misalnya yang Kain ya Kalo misalnya dia berhasil ngekill musuh Kita bakal dapet 3 gold Tapi kalo misalnya kalah Dia bakal dapetnya tuh darah Jadi kalo bisa sih selalu menang ya Supaya dapet 3 gold ini nih Terus juga Kain ini tuh dia lumayan menarik ya Jadi kalo misalnya dia ngekill Jadi kan skill itu kayak muter gitu ya Kalo misalnya kena cuma 1 doang Dia bakal nge-spam skillnya lagi sih Bakal dipakai lagi skillnya Tapi kalo misalnya pas nge-skill itu kena 2 Nah dia gak bakal nge-spam skillnya sih Terus selanjutnya Rapid Fire Ini bakal naikin attack speed untuk 1 team ya Gak cuma untuk Rapid Fire doang Sedangkan untuk Champion Rapid Fire ini Mereka bakal dapat tambah attack speed yang beda lagi Yang bakal nambah tiap stack Maksimal bisa 10 stack Jadi kalo misalnya 2 senergi doang Itu naiknya 4% per stack Berarti bakal sampai 40 Ya ibaratnya kayak item Gwinso lah Terus selanjutnya Sentinel ini juga bagus ya Jadi 1 team ya Yang gak Sentinel juga dikasih nih ya Jadi itu bakal dapet armor Atau physical defense Dan juga magic defense Sedangkan untuk Champion yang Sentinel Itu dapetnya double cuy Nah ini dapetnya itu segini ya Terus selanjutnya Super Fan Ini juga bagus banget ya Karena lumayan kuat gitu ya Jadi Super Fan ini ya Dari namanya ya Dia itu Super Fans Orang yang paling fans terhadap sesuatu gitu Yang namanya fans terhadap idolnya Itu biasanya mereka pengen ngesupport idolnya kan Nah di kondisi ini Idolnya itu adalah headliner cuy Jadi kalo misalnya kayak ngeaktifin 3 Super Fan Itu headlinernya bakal dikasih item Item jadi Dan item yang dikasih Itu adalah item yang paling bagus Buat Champion tersebut cuy Ibaratnya kalo yang headlinernya itu Ani Itu bakal dikasih Sojin Kalo headliner itu MF Bakal dikasih Dead Blade Pokoknya item terbaik Dari masing-masing championnya cuy Emang si paling fan anjir Terus kalo misalnya Sinerginya 4 Itu nantinya headlinernya bakal dapet bonus darah Bakal dapet lifesteal Dan kalo ngeaktifin 5 Item yang dikasih ke headlinernya Itu adalah radian item Atau item yang lebih bagus lah Dibandingkan item yang biasa Nah radian item itu kayak gini ya Yang ada kuning-kuningnya gitu Di bordernya ya Dan yang terakhir Yaitu Spell Weaver Jadi sinerginya itu Dia bakal ngasih 15 ability power Atau magic damage Ke satu tim Bonus magic damage ya Sedangkan untuk champion Spell Weaver Itu mereka dapet tambahan Dapet bonus lah Dan setiap mereka pake skill Itu bakal makin naik Tambahan magic damage ya cuy Jadi kalo misalnya pake 3 ya Untuk yang Spell Weaver Itu dapetnya itu 20 magic damage Dan dapet tambah 1 magic damage Setiap mereka pake skill Gak terlalu gede sih tambahannya ya Dan kalo misalnya 10 Tambahan itu 10 tiap nge-skill Anjir Dan ini nambah terus tiap nge-skill ya Tiap nge-skill nambah Tiap nge-skill nambah Oke semua sinergi udah Sekian udah dari gue Dan sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax